Menurut saya dengan adanya sanksi tersebut, itu sangat berdampak buruk ya bagi Indonesia. Dikarenakan Indonesia emang sebentar lagi akan mengadakan dalam hal kutip ini menjadi tuan rumah event olahraga besar. Seperti dalam dunia badminton itu ada Indonesia Master dan Indonesia Open di Bali. Kemudian dalam dunia sepak bola ada menjadi tuan rumah piala dunia U20. Kemudian di MotoGP juga akan untuk terima kalinya menjadi tuan rumah ajang tahunan tersebut. Ini sangat berdampak buruk karena dengan dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah tersebut tentunya akan merugikan Indonesia. Karena dengan Indonesia menjadi tuan rumah akan mengundang banyak wisatawan dari seluruh dunia untuk datang ke Indonesia dan melihat potensi wisata di Indonesia. Yang tentunya itu dapat menguntungkan masyarakat lokal dan di sekitar venue event tersebut. Dan terkhusus untuk MotoGP yang memang baru direncanakan tahun ini pertama kali di Indonesia tentunya itu akan sangat mengecewakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang khususnya para penggemar MotoGP yang sudah menunggu-nunggu idolanya untuk bertanding di Indonesia. Indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah atau tampil di kejuaraan regional maupun internasional. Sebagai masyarakat jujur saya sedikit kecewa akibat sangsi tersebut karena kami sebagai masyarakat tentunya menantikan ingin melihat adil-adil Indonesia menjuari kejuaraan regional maupun internasional. Walaupun begitu Indonesia masih bisa mengikuti kejuaraan regional tetapi masih mendapatkan sangsi tidak boleh mengibarkan bendera di kejuaraan tersebut. Nah dengan adanya sangsi tersebut sangatlah berat dikarenakan sebagai pemenang tentunya mengibarkan bendera adalah hal yang paling membanggakan sebagai atlet dan bila mana itu tidak bisa dilakukan akan sangat mengecewakan bagi atlet itu sendiri maupun para pendukung yang menonton lewat media sosial. Menurut saya langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membatalkan sangsi yang dijatuhkan kepada Indonesia yaitu yang pertama melakukan klarifikasi kepada badan anti-doping dunia. Dan mengklarifikasi apa yang menjadi titik-titik permasalahan di Indonesia ini. Mengapa Indonesia dikatakan tidak patuh dalam anti-doping. Dan setelah itu jika memang sudah diklarifikasi kemudian Indonesia mungkin dapat menambah jumlah pasokan pengujian sampel anti-doping yang ada di Indonesia. Karena yang saya dengar badan anti-doping dunia menjatuhkan sangsi tersebut dikarenakan Indonesia juga tidak memenuhi jumlah uji sampel anti-doping untuk para atlet-atletnya. Maka dari itu saya berharap pemerintah Indonesia menambah jumlah sampel atau pengujian anti-doping kepada seluruh atlet di Indonesia. Kalau bisa memang semua atlet di tes anti-doping. Karena sangsi tersebut adalah imbas dari pandemi COVID mungkin sebagai masyarakat hanya berharap pemerintah lebih bekerja ekstra dan menyusun strategi-strategi dengan tepat dalam perundingan masalah tersebut. Jika hal tersebut tidak bisa diubah mungkin masyarakat berharap untuk pembangunan fasilitas proses olahraga yang lebih baik dan memberikan wadah media televisi maupun media lain yang rakyat Indonesia dapat memberikan support dengan cara menonton di media gratis tersebut. Terima kasih telah menonton!